mau bikin file pdf dari dokumen yang sudah ada terus akan di pdf kan tentunya kita pasti yang pertama cari adalah printer yang ada scannernya atau scanner atau scanner portable atau hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat kayak gini nah ternyata alat-alat ini rusak atau misal sedang dipakai semua padahal harus kerja cepat kita pasti berpikir yang pertama adalah pakai aplikasi di HP aja jadi langsung mencari aplikasi yang ada di HP aplikasi yang ada di HP banyak di Android di iOS di macam-macam handphone kita smartphone kita pasti banyak tapi yang akan kita ternyata handphone kita sudah lemot tapi kita udah lemot terus gimana jadi stress deh jadi kayak gini-gini nih nah ternyata sederhana saja kita punya solusi kok cukup dengan HP jadul kita atau HP lemot kita ditambah dengan aplikasi bawaannya dia yaitu Google Drive karena semua Android pasti punya drive maka akan bisa langsung jadi sebuah file pdf jadi beres bisa senyum lagi kerja kita bisa cepat nah penasaran jika penasaran cek video komplitnya ya dan tanpa aplikasi tambahan ingat kita nggak install aplikasi tambahan karena HP kita udah lemot ya Ingat tuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu namo budaya Shalom salam kebajikan masih ketemu dengan movie disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi siapa berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi bermanfaatan untuk sosama dan bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk yang hasilnya nanti bisa langsung jadi file pdf cukup bermodalkan kamera saja tanpa aplikasi tambahan tanpa membuat HP kita jadi lemot Oke beres siap untuk senyum lagi kita langsung praktek aja yuk langkah pertama adalah kita siapkan dokumen yang akan kita jadikan pdf langkah kedua kita buka drive kita kita buka drive-nya ada di sini semua handphone pasti ada semua Android pasti punya drive karena itu bawaan Google setelah itu kita klik drive setelah kita klik drive maka akan terlihat isi dari drive kita yang kita pakai adalah ini disini tanda plus disini tanda plus disini kita plus maka akan muncul banyak hal mau membuat folder baru mau mengupload atau mau membuat Google dokumen spreadsheet ataupun Google slide yang kita pakai adalah yang ini kalau pakai bahasa Indonesia namanya pindai kalau pakai bahasa Inggris namanya scan itu tinggal kita klik saja disini setelah itu maka kamera kita akan menjadi aktif kamera kita akan menjadi aktif kita akan foto dokumen yang akan kita buat sudah sekiranya sudah tepat kita capture saja jika memang merasa belum bagus maka coba ulang mencoba untuk mengambil gambar lagi jika memang merasa sudah bagus tinggal di bagian oke saja disini oke ya maka akan muncul ini hasil hasil scannernya hasil yang kita ambil tadi yang kita foto tadi jika memang ini sudah bagus tinggal kita klik bagian sini saja sudah merasa bagus tapi jika memang belum di bagian sini ada tamu ah logo crop maka kita bisa atur ke kanan ke kiri dan sebagainya jika butuh tambahan geser ke kanan ataupun geser ke kiri jika memang sudah cukup ya sudah di oke saja ini tinggal bagian sini tinggal kita oke terus kalau memang mau nambah halaman disini ada tombol plus jika memang sudah cukup PDF itu satu halaman ya sudah cukup satu halaman saja tinggal centang yang disini jika belum maka tanda plus saya akan coba menambahkan halaman baru berarti saya tambahkan plus saya akan mengambil dokumen yang lain sudah saya mengambil dokumen yang lain ini sama perintahnya kayak tadi coba ulang atau oke jika memang merasa sudah oke sudah cukup jika memang mau belum bagus kita coba ulang ini misalkan saya langsung oke saja sudah sudah saya agak bagus nah akan muncul seperti ini terpotong banyak tinggal kita ambil yang bagian atas disini crop disini crop maka akan kita atur besarannya tinggal kita geret saja kita tarik ke atas ataupun ke bawah ke kanan ataupun ke kiri area nya yang akan kita jadikan file PDF kita atur dulu apa namanya filenya sesudah kita atur area nya maka kita akan klik yang ini yang ini tanda oke sudah cukup tinggal tanda centang sudah jika memang mau nambah file lagi lakukan hal yang sama klik tanda plus jika mau cukup klik tanda centang saja saya klik tanda centang berarti saya sudah cukup dua halaman sudah setelah itu dinamai kita namai file sesuai dengan yang kita inginkan misalkan saya namai misal saya namai ini soal ujian setelah itu kita atur posisi file ini akan disimpan dimana misalkan akan saya simpan di folder ini di folder terserah Bapak Ibu mau diatur di folder yang mana misalkan saya simpan di bagian other saja setelah itu saya simpan ini berarti posisinya namanya soal file nya adalah ini barusan saya buat file di file di jam 7.58 tadi kalau di cek hasilnya seperti apa tinggal kita klik simpan sudah berarti satu file sedang diunggah ke drive nya kita sedang diunggah ke drive nya other tadi kita cek posisinya soalnya apa namanya file nya file nya adalah ini barusan saya buat file di jam 7.58 tadi kalau di cek hasilnya seperti apa tinggal kita klik klik saja ini adalah hasil dari skanan kita tadi ini dua buah file PDF yang kita buat barusan untuk mensharekannya tinggal mudah tinggal di titik tiga di sini bagian titik tiga di sampingnya setelah itu mau diunduh agar bisa dibagikan ke teman-teman atau mau di sharekan di media sosial yang lain jadi langkah-langkahnya itu hanya ada beberapa yang pertama siapkan dokumen yang akan dijadikan PDF setelah itu buka Google Drive nya di handphone setelah itu klik tanda plus klik scan maka atau pindai maka kameranya akan menjadi aktif ambil gambar atur area tambah halaman atau tidak klik tanda centang selesai langkahnya hanya seperti itu saja silahkan dicoba demikian secara ringkasnya pembuatan file PDF menggunakan handphone tanpa aplikasi terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi nah jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan lihat di video sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax